memang nikmat ini guys saya gak ada saya gak berada di sebuah penjara yang seperti ini tapi kita saat ini berada di dalam motorhome guys memang nikmat kalau seandainya kita sore-sore di puncak gunung kita tiduran dengan sofa atau kasur sambil kita buka kaca belakang kita lihat pemandangan pegunungan, indah gitu loh serasa dunia itu milik kita sendiri memang luar biasa oke, saat ini saya berada di motorhome dari clawing kreatif guys dan ini unit baru yang baru benar-benar jadi yang waktu itu pernah kita review seperti ini mobil ini LF ini sudah 95% jadi sekitar 90-95% nah, seperti itu saat ini motorhome ini sudah jadi dan akan dikirim ke si pemilik dan apa aja yang ada di dalam motorhome ini kita akan review tuntas 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 oke, disini ada kompartemen isinya kotak ya kan ini kotak kompartemen dan ini ada heater untuk memanas ketika di kamar mandi disini ada kompartemen juga kompartemen sebelum kita review kita pakai masker dulu biar nggak kena omikron oke ini ada kompartemen ya ini sudah dibuka dan luar biasa untuk taruh barang-barang pakaian baju-baju dan lain-lain ya kompartemen ini ada kasur ada kasur untuk anak-anak ini ya ini bisa di up up dan down bisa up bisa down bisa up bisa down dan ini bisa ditutup begini dan paling unik lagi nah yang unik lagi ini adalah sofa ya untuk keluarga dan ini bisa dinaikkan wah saya nggak bisa naikkan dan ini bisa dinaikkan jadi sofa dan ini bisa dinaikkan dan ini jadi letter U kursi letter U selain kursi letter U ini akan jadi seperti kasur untuk tidur saya kasih contoh nanti jadinya akan seperti ini oke oke ya bentar guys 2 hours later seperti ini guys kita bisa tidur disini melihat pemandangan yang ada disana dan ini sangat istimewa ya ya motor home I like it oke selain itu kita perlu bahas lagi kesini disini ada dapur ya dapur ini bisa dipakai untuk setelika dan dapur ini ada blowernya juga disamping untuk kompor masak disini ada tempat untuk cuci piring ini tempat untuk cuci piring dan yang paling asik dari motor home ini adalah dia menggunakan bardi dia pakai bardi yaitu bisa disambungkan dan bisa jadi pakai smart motor home gitu loh untuk masalah lightingnya keren disini ada kompor teman nah ini taruh untuk peralatan dapur oke ini untuk kunci biar ketika di jalan gak akan terjatuh atau keluar seperti itu guys kita mundur lagi disini di bawah bawah ini ada kompor teman juga untuk dapur peralatan dapur dan ini kompor teman di bawah ini ada dispenser untuk menemani daga ketika bermotor home ria disini ada kamar mandi yuk kita kamar mandi yuk mampir yuk oke ini adalah kamar mandi kamar mandi ini digeser dan di kunci saya coba dulu ya nice cukup untuk satu orang di kamera maupun ketika mandi ketika mandi disini menggunakan shower ya maka akan lebih simple dan lebih estetik oke kita move guys ini adalah tampak di bagian tengah-tengah cabin valve ya dan ingat jangan skip video karena di luar masih kita perlu bahas oke dan masih banyak yang perlu kita bahas di motor room kali ini guys nah ini adalah bagian tengah dari elf dan disini ketika kalian kumpul sama keluarga sama temen ya kan atau lagi stress bingung kerjaan masih belum selesai anda butuh solusi untuk piknik disini ada tempat untuk kerja oke ini ada meja ini tempat untuk kerja selain itu kalian bisa menonton TV gue jadi kerja nonton TV pas sopir berhenti kita makan dulu mantap motor room gitu loh ini ada AC AC nya double-double blower nya ada sound system dan ini saya yakin bisa jadi smart motor room yang ada di Indonesia ataupun di Jawa Timur nah ini ada setelah gini guys untuk kursi ya kursi ini bisa ditutup dan dibuka bisa jadi bisa jadi apa namanya ini kasur untuk tidur atau istirahat dan disini ada sound system yang sangat eksklusif dan ini bisa nyambung ke mobile phone atau smartphone anda dan yang selanjutnya ini ini ada colokan colokan ini khusus untuk smartphone jadi kalian gak usah bingung gak usah khawatir sudah disiapkan charger berupa charger DC tanpa menggunakan kepala charger atau aliran listrik yang AC selanjutnya ada disini ada kompartemen untuk penambahan bagasi atau penambahan barang-barang yang mungkin butuh space atau baju-baju cukup di dalam kita akan turun oke kita lihat yang bagian luarnya seperti apa penasaran kan kasihkan terus GAF Aventure go have fun doling go semangatmu oke kita turun ada mas halo apa kabar alhamdulillah baik sama gimana om alhamdulillah baik om luki ini adalah kepala bengkelnya oke saya mau tanya om untuk mobil ini ini kan jenis I love long betul I love long kisaran memakan waktu berapa lama untuk penggerjaan mobil ini estimasi waktu 3-4 bulan itu dari 3-4 nah betul sekitaran segitu jadi budgetnya biasanya sih waktu itu 3 bulan cuma pasti ada morenya 1 bulan karena benar-benar dengan pelan santai gak boleh keburu-buru agar hasilnya sempat bagus betul lah luar biasa saya tadi sempat mampir ke dalam luar biasa apalagi pakai bardi saya gak diiklannya itu ini mas ini kita terobosan baru sebelum ini kita pakai yang masih manual pakai cetek-cetek dan saya beberapa kali lihat ini pakai ini kelihatan keren jadi gak ada punya cetek-cetek dan itu bisa dikontrol lewat api smartphone betul lewat smartphone dan itu bisa jarak jauh ya betul bakalan jadi smart motor home mudah-mudahan mungkin mungkin kalau yang punya ini nantinya kalau punya alat lagi yang untuk perintah suara itu malah bagus ya nah itu mungkin nanti kalau ada masukan seperti itu mungkin bisa kita pertimbangkan artinya kalau memang lebih oke kenapa enggak mungkin di next motor home kita akan review semacam itu dan mungkin berbau smart motor home betul karena masih belum ada kayaknya ya belum smart motor home bener-bener sementara ini kebanyakan pakai saklar manual itu kebanyakan memang masih manual karena seperti ini ini biasanya digunakan di rumah-rumah atau di kamar-kamar betul ada yang bilang smart home betul oke om ini kita tadi sudah masuk ke dalam kita sekarang review yang bagian luar boleh oke om dimulai dari sini di atas ini ada kanopi ya om ya ini awning awning elektrik oh ini awning elektrik betul ya berarti kita enggak usah naik terus masuk oh enggak perlu kita tinggal pencet tombol yang di sini ini untuk ke luar ini masuk masuk ini 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 kita boleh coba enggak apa-apa iya boleh oke kita akan tutup ini kan ini posisi kebuka cepat ditutup oke guys ini akan tutup ini kita modifikasi sendiri loh mas uh gitu bukan dari ada dari pabrikan ada cuma kita ini bikin sendiri ini untuk elektriknya kita bikin sendiri oke ini pakai dinamo pakai dinamo pakai itu dinamo ya keren berarti kita enggak usah naik-naik kita enggak usah tarik-tarik langsung kita pencet oh iya om ini kan bagian kanan om ya kalau bagian samping ada enggak kayak gitu sisi kiri ada juga oh berarti kanan kiri kanan kiri luar biasa kebanyakan mungkin yang terpakai nanti yang sisi kiri karena orang misalkan kempeng itu nongkron pasti di sebelah kiri kan dan sini kan kita siapkan ada juga untuk meja oke ini ada meja om ya betul kita bisa lihat di situ om ya boleh ayo iya kita lihat ya oke ini tadi apa om tadi ini untuk meja luar waktu santai jadi ketika camping ini kita bisa pakai meja di luar mau santai mau apa di luar sini kan ada meja enak mau ngopi bikin mie di sini kan woy sisih berarti kompor taruh depan om ya kompor table om ya betul kalau mau pakai kompor portable taruh sini gitu luar biasa ini idenya iya dari kita kan tim mas jadi dari tim ini kita ya sama-sama berpikir bagaimana biar ini kelihatan bagus rapi nyaman dan bisa ada terobosan-terobosan baru ya betul ya apa namanya perusahaannya oh ini ini kita sekarang pakai nawasena kreasi indo nawasena kreasi indo yang dulunya masih kelawing yang dulunya masih kelawing terus sekarang jadi jadi nawasena kreasi indo nawasena kreasi indo di Sidoarjo Sidoarjo jangan lupa kalau mau pesen bisa lah bisa lah bisa lah oke ini yang bagian samping om karena ini kita sesisi kiri ya karena ini kita di samping tembok kita gak bisa coba untuk mejanya kita lihat ke belakang sisi belakang boleh wow sisi belakang ini sistem kelistrikan kita taruh di belakang semua oke karena ini kan listrik itu berbahaya artinya bahaya dijauhkan dari jangkauan orang atau anak-anak kan oke jadi yang di dalam gak ada seperti ini ini gak ada semuanya disini oke oke nah ini di belakang kan untuk kelistrikan ini ya nah untuk kelistrikan ini kalau motorhome itu gimana sih jadi kita pakai tiga sumber tiga sumber untuk charger-nya kita pakai tiga sumber satu pakai solar panel oke solar panel solar panelnya itu satu lembar 410 berarti dua lembar kan 820 nah selain itu kita pakai alternator 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 atau dinama ampere oh oh iya itu pakai itu satu lagi pakai charger charger jadi ketika ini listriknya ditancapkan di listrik rumah otomatis dia akan nge-charge agi ini patre ini oke luar biasa jadi ini semakin apa ya om ya mempermudah ketika motorhome betul ketika camping biasanya kan sekarang di tempat camping ground sudah ada disediakan listrik kita gak perlu pakai listrik kita sendiri kita tinggal tancap sekalian nge-charge agi kita charger agi ini atau kalau memang lagi darurat banget bisa dinyalakan mobilnya betul untuk backup kita ada jenset 2000 watt ada jenset juga jenset silen 2000 watt ini belum kita masukkan ke sini memang masih posisi di sini nanti luar biasa berarti ada 4 sumber ada 4 sumber betul luar biasa ada jenset silen jenset silen untuk panel-panel kita pakai di sini semua untuk kelistrikan untuk panel untuk panel listrik di sini semua ini mulai dari AC lampu stop kontak TV kulkas water heater di sini semua kontrolnya luar biasa ini kalau kabel masalah kabel ini sudah dirapikan semua ini kalau kabel saya pastikan aman karena kita bungkus pakai ini ini om ini kaca belakang ini sebenarnya bukan kaca ini ini kita tutup pakai akrilik oh akrilik jadi ketika ini dibuka orang yang di dalam tidak kelihatan jadi ada privasinya oke tapi yang dalam bisa lihat yang dalam bisa lihat keluar karena di dalam itu ada sofa-sofa betul untuk minibar-minibar ngobrol santai rapat jadi kalau misal memang kita ada perlu kebelakang masalah listrik yang santai yang dalam tidak kelihatan oke oke om terus ini om tadi saya lihat untuk apa namanya biar gak goyang itu oh ini untuk hidrolik 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 itu ketika ini mobil parkir kalau ada orang jalan di dalam pastikan goyang oh nah ketika ditopang pakai 4 hidrolik ini orang di dalam jalan gak bakal berwati bukan untuk menaikkan pan loh ya posisi pan gak ngantung gak ngantung berarti memang fungsinya untuk menstabilkan menstabilkan mobil ketika parkir oke oke hari ini selesai besok kirim om ya besok sore kirim besok sore kirim iya oke siap semoga beliaunya yang punya ini lihat ini nanti lihat channelnya masnya ya siap siap nanti kalau sudah lihat di follow di subscribe oke mungkin sementara gitu aja om boleh nawasena kreasi 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 ini menciptakan mobil-mobil yang motorhome seperti ini om banyak nah nawasena kreasi indoh ini sudah banyak mobil-mobil motorhome yang diciptakan betul adanya dimodifikasi disini nah ini adalah mobil keberapa ini om ini yang dari sana 1 2 3 4 5 mobil kelima dalam waktu 1 tahun mobil kelima oke masih banyak mobil lagi yang sedang parkir betul yang sedang dibilap ya betul itu proses yang proses interior 1 2 sama yang satunya 3 tahun yang 2 masih proses rompak bodi ada berapa om total ada 4 ada 4 ada 4 yang akan keluar dan ini nanti akan kita review di konten-konten selanjutnya ya jadi kalian saksikan terus di GF Aventure jangan lupa like, subscribe, dan komen dan ikuti menggiatikan kita dalam bergamer fan dan motor oke om terima kasih banget sama-sama untuk kunjungannya terima kasih sudah dijamu dengan istimewa oke siap saya juga terima kasih oke terima kasih di GF Aventure gue Evan dolingku semangatmu bye guys selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih